Diagonal sisi pada kadang membentuk segitiga siku-siku Nah, sedangkan kita tahu bahwa tadi pada segitiga siku-siku ini Berlaku hukum Pitagoras atau berlaku rumus Pitagoras Yaitu kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya Seperti segitiga dengan hipotenusa atau sisi miringnya C Dengan sisi siku-sikunya A dan B Maka bisa dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Hubungan yang lain juga bisa dari itu Bisa kita cari A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat Kemudian A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat Dan kita juga bisa mencari sisi B nya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat Sama dengan Atau B Sama dengan akar Dan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat Masalah yang ditimbulkan tadi adalah Yang harus kita selesai Lalu panjang vita yang diutupkan Untuk menghias Dua buah kado secara diabung Nah jika kado pertama itu berbeda Oke kado ya Kedijirur selamat Awai Kado kedua itu berbentuk kubus Dengan panjang sisi 20 cm Nah kita lihat Kado yang pertama Balok Balok itu memiliki 6 sisi Yang terdiri dari 3 pasang sisi Yang saling kukul Sisi yang atas Dengan sisi bawah Sisi alas dan sisi tutup Itu sama-sama kongruen Sisi depan dan sisi belakang Sama-sama kongruen Dan yang ketiga adalah Sisi samping kiri dan sisi samping kanan Itu juga saling kongruen Sisi yang berhadapan itu saling kongruen Jadi kita lihat Disini kita bagi seperti pada gambar Sisi panjang kali lebar Itu adalah sisi alas Dengan sisi tutup Itu sama-sama kita kali dua Kemudian Sisi panjang kali tinggi Itu adalah sisi depan Itu sama Sisi lebar kali tinggi Itu adalah sisi samping Itu sama Di kiri dan kiri Masih-masih Jadi aku menginggir dong Oke Lalu kita lihat Diagonal pada Masih-masih sisi balok Setiap sisi balok Mempunyai dua diagonal Nah diagonal Sisi yang pertama Itu adalah Diagonal sisi yang pertama Dapatkan oleh Akar Dari P kuadrat Ditambah dengan L kuadrat Sama dengan 16 kuadrat Ditambah dengan 12 kuadrat Sama dengan Akar dari 400 Sama dengan 20 cm Jadi untuk diagonal Dari sisi yang pertama Diagonal sisi yang kedua Dapatkan dari Akar dari P kuadrat Ditambah dengan T kuadrat Sama dengan Akar dari 16 kuadrat Ditambah dengan 8 kuadrat Sama dengan Akar dari 320 Sama dengan Akar dari 64 Kali 5 Sama dengan 8 Akar 5 Sentimeter Atau 17,8 Sentimeter Kemudian Diagonal sisi yang ketiga Itu akar dari T kuadrat Ditambah dengan L kuadrat Sama dengan Akar dari 8 kuadrat Ditambah dengan 12 kuadrat Sama dengan Akar dari 208 Sama dengan Akar dari 16 Kali 13 Sama dengan 4 akar 13 cm Atau 14,4 cm Nah kita lihat Sama dengan Sama dengan